Sahabat semuanya, kalau kita berakuaponik dengan benar, dengan baik, sesuai dengan standarnya, maka tumbuhan akan hidup dengan baik dan ikan juga akan hidup dengan baik. Dan saya membuktikan itu tanpa ada tambahan apapun termasuk pupuk organik cair atau POC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Kota Hijau. Sudah lama kita tidak bertemu di channel ini dan saya minta maaf karena sudah sangat lama tidak aktif di channel ini. Karena suatu alasan, ada pekerjaan yang lain, sehingga saya tidak bisa aktif di channel ini. Sekarang saya ingin aktif kembali dan saya berterima kasih kepada para subscriber saya yang sudah mendukung channel ini, sehingga berkembang cukup baik sejauh ini. Sahabat-sahabat semuanya, seperti yang saya sebutkan, bahwa kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang tidak puas dengan hasil aquaponiknya. Jadi, nutrisi dari kotoran ikan itu dianggap tidak cukup untuk pupuk atau nutrisi bagi tanaman. Nah, penyebabnya bukan apa-apa. Penyebabnya adalah karena pengolahan dalam camber saringannya itu yang kurang maksimal. Makanya kemudian ada yang menambahkan dengan POC atau pupuk organik cahaya. Padahal POC sendiri kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya bagi ikan. Karena kalau kita kembalikan airnya ke ikan, maka otomatis air yang dicampur dengan POC itu akan terjemah. Nah, memang ada yang seperti itu dan ikannya aman-aman saja untuk mungkin dalam skala yang besar, yang lebih besar. Tapi kalau skala kecil, hati-hati ya. Sahabat semuanya, kalau kita lihat ada beberapa yang mempraktekkan aquaponik ini, ada yang memang 100% tanpa ada tambahan POC. Dan itu yang direkomendasikan, termasuk saya sendiri. Dan saya sudah membuktikan bahwa tanpa POC pun, tanpa pupuk organik cahaya pun, tanpa tambahan yang seperti itu, Ikan tanaman yang kita tanam itu bisa baik, berkembang dengan baik dan subur. Dan saya sudah mempraktekannya dalam 2-3 tahun ini dan bisa berkembang dengan baik. Ikannya juga sehat-sehat saja. Nah, kuncinya ada pada camber saringannya. Kadang-kadang itu yang membuat kita tidak sabar sehingga menambahkan POC. Atau ada yang lebih baik lagi, misalnya tanpa POC, tapi cukup dengan camber yang bagus, ditambahkan dengan mikroorganismenya. Itu bisa juga. Bisa juga seperti itu dan itu lebih baik. Dalam beberapa waktu, saya praktekkan juga yang seperti itu. Nah, ada juga yang seperti saya katakan tadi, tidak cukup hanya itu, tapi tambah POC. Ada yang POC-nya sampai 50%, ada yang 75%, ada yang bahkan 100%. Dan ini yang agak-agak riskan kita ya. Jadi, air itu cuma sekedar, saringan itu cuma sekedar, bukan menjadi sarana untuk akuaponiknya, tapi untuk saringan kotoran ikan saja, agar tidak kembali ke kolam. Padahal itu keliru. Nah, mari kita lihat bagaimana praktiknya, bagaimana berakuaponik tanpa tambahan POC lagi. Ini kolam saya ya. Kunci untuk membuat agar akuaponik ini tidak menggunakan tambahan POC adalah pada camber-cambar saringan ini. Jadi, camber saringan ini memang harus yang layak gitu ya, yang memang benar-benar untuk akuaponik. Ini ada 4 camber ya, satu ya. Ini yang kedua, lalu yang ketiga, ini yang keempat. Lalu dialiarkan ke atas ya. Oke, ke atas sana. Nanti saya terangkan dengan video lainnya, tapi kita sekarang ke cambernya aja. Ini yang camber pertama. Saya kosongkan saja. Jadi ini silau ya. Alirannya dari sini. Alirannya dari air sini. Mengalir kemari. Terus ini ada pipa yang ke sana. Nah, dia berbentuk satu mengalir ke sana, satu kemari. Jadi berputar dia. Dari di bawah, mengalir dari bawah. Dari bawah ini ya, mengalir. Lalu dia berputar di sini. Airnya berputar. Setelah airnya berputar, otomatis dia akan mengendap. Jadi kotoran-kotoran kasar mengendap di sini. Lalu yang paling atas, baru dia turun satu persatu. Jadi itu ada kotoran-kotoran ikannya. Yang kasar-kasar mengendap di sini, di camber pertama ini. Jadi sistem vortex ini menyaring itu semua. Kemudian baru yang kedua. Kedua ini. Begitu juga di bawahnya. Dia mengalir ya, mengalir. Ini kan dari atas. Ini dari atas. Lalu ini mengalir. Kita alirkan lagi ke bawah dulu. Lalu ada vortex juga di bawah. Di bawahnya ada berputar juga airnya. Baru kemudian airnya menaik ke atas. Menaik ke atas tapi disaring oleh beberapa saringan ini. Ini lagi kotor, sudah lama ya. Sudah cukup lama ini. Mungkin dua bulan, tidak saya bersihkan. Kalau yang ini sering ya. Karena dia memang tidak ada apa-apa. Di sini ada saringannya. Ada berbagai macam jaring nelayan. Kemudian paranet. Kemudian arang juga. Arang di sini saya masukkan juga. Yang kedua. Kita tutup dulu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga sampai sama. Ini ada lembong udaranya itu. Tapi lagi putus semua. Tadi saya tidak cek. Tadi saya cek lagi. Sama seperti itu. Lalu masuk ke yang keempat. Yang keempat. Ini air disedoknya. Ini untuk dua kolam. Mungkin tidak terlalu ideal. Hanya empat ini ya. Tapi cukup lah. Cukup. Karena memang. Saringan. Cambar saringan ini. Idealnya. Paling tidak 30% dari lebar kolamnya. Jadi kolam saya ini sekitar. Yang satu buah. Satu kali. Tiga meter ya. Kira-kira. Kemudian. Yang itu ya. Satu kali tiga meteran. Sementara yang ini. Yang ini satu kali tiga meter. Yang ini. Kolam dari terpal. Ini sekitar. Satu koma dua. Kali juga tiga meter. Dan dengan dalam. Kira-kira. Lima puluh senti ya. Lima puluh senti. Nah. Dengan. Kolum air segitu. Maka. Kalau sepertiganya. Si chamber ini. Yang empat chamber ini. Mungkin. Belum begitu memadai. Perlu mungkin lima atau enam. Tapi ini sudah cukup. Cukup. Karena. Standar. FAO itu. Yang. Cumber fisik itu. Cuma. Cukup 10%. Yang ini. Cumber fisik ya. Yang ini. Cumber. Bisa dikira. Cumber fisik. Karena dia. Menurunkan saja. Fisiknya saja. Lalu ini. Ada. Ada bagian-bagian. Biologisnya juga. Karena disini ada. Tempat. Rumah. Tempat. Bersarangnya. Bakteri. Bakteri. Itulah yang akan. Mengubah racun ya. Racun-racun dari kotoran ikan itu. Menjadi nutrisi yang diperlukan. Untuk. Tanaman. Dan kembali ke. Ikan. Kolam ikan dalam. Keadaan. Jernih. Jadi. Cumber yang kita sediakan. Dan di dalamnya. Ada berbagai macam. Materi. Seperti. Jetmap. Jaring nelayan. Atau. Biobol. Itu gunanya adalah. Sebagai rumah. Bagi. Bakteri. Dan kita usahakan. Semaksimal mungkin. Agar. Mereka nyaman. Di dalam rumah itu. Nah. Kunci. Untuk. Membuat. Agar. Tidak perlu. Kita menggunakan. Tambahan. Nutrisi. Misalnya. Pupuk organik cair. Adalah. Kita membuat. Rumah. Bagi bakteri-bakteri. Yang akan. Mengubah. Kotoran. Ikan itu. Menjadi. Nutrisi. Bagi. Tanaman. Nah. Rumah. Bakteri itu. Kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Kita. Menggunakan. Biobol. Ya. Misalnya ini. Ya. Saya gunakan. Biobol. Ya. Saya masukkan. Di. Sumber. Yang ini. Dan ini. Mereka sama. Yang ini. Yang ini. Banyak yang disini. Yang disini. Kolom. Biobol. Yang disini. Juga. Ada. Yang disini. Tidak. Tidak. Biobol. Yang disini. Tidak. Biobol. Yang lainnya. Atau bisa juga. Batu zeolit. Misalnya. Batu zeolit. Batu zeolit juga. Ada ya. Ada arang ya. Kemudian. Ada jaring nelayan. Nah. Tujuannya. Sebenarnya adalah. Kenapa seperti ini. Bentuknya. Kenapa seperti ini. Karena permukanya itu. Banyak gitu. Ini bukan. Seperti ini saja sebenarnya. Coba lihat. Ada pori-porinya. Di sana. Jadi. Permukanya banyak. Kalau. Dia di. Ember. Begini saja. Maka. Permukanya. Tidak saja. Cuma. Bakterinya bisa melekat di dinding. Melekat. Di dinding saja. Yang lain. Tidak bisa. Nah. Agar dia bisa berkembang. Maka dia. Bisa lengket. Di dinding-dinding ini. Bukan hanya yang seperti ini. Bisa potongan-potongan. Plastik. Tutup. Botol. Bisa kain bekas. Plastik bekas. Yang intinya. Bahannya itu. Tidak. Berkarat. Besi-besian. Mungkin itu tidak bisa. Atau. Misalnya. Yang. Mudah larut. Seperti bahan. Kertas. Itu juga. Tidak bisa. Nah. Yang memungkinkan itu. Ya. Kalau yang dibeli ya. Biobol. Seperti. Itu tadi ya. Lalu. Jep mat. Lalu. Jaring melayan. Dan itu. Kita pakai. Semuanya. Berhasil. Dan itu. Berhasil. Untuk. Membuat. Mengubah. Kotoran. Ikan. Yang beracun. Itu yang mengandung. Racun. Amonia. Sehingga. Ia. Berkurang. Amoniaknya. Dan bahkan. Hilang sama sekali. Sehingga. Dia menjadi. Bagaimana. Tujuannya. Adalah. Agar. Terjadi. Dekomposisi. Atau. Penyederhanaan. Bahan-bahan. Itu. Selain. Filter. Fisik. Ya. Seperti. Yang pertama ini. Di. Chamber ini. Juga ada. Filter. Fisik. Kemudian. Kimia. Karena saya masukkan juga. Disini ada. Ya. Di. Cumber ini ada. Arang ya. Yang bisa menjernihkan air. Fungsinya salah satunya. Lalu. Disini. Karena dia. Ada juga. Biobol ya. Dan. Tempat. Merupakan. Sarang. Bakteri. Baik tadi. Nitrobacter. Dan ada juga. Penelitian biasanya nitrosomonas juga ada disitu ya. Dia. Memerlukan udara. Gelembung udara. Makanya. Ada tadi. Gelembung udara. Dia. Bersifat aerob. Jadi. Jadi. Makhluk hidup yang memang perlu. Udara. Nah. Apalagi disini. Disini paling banyak. Saya taruh ya. Saya letakkan. Apa tadi. Geobol tadi. Tapi dibawah itu. Jadi tidak kelihatan ya. Dibawah. Ender yang itu tadi. Yang itu ya. Dibawah. Mesin. Dibawah mesin ini. Nah disitu yang paling banyak. Saya letakkan. Jadi fungsinya adalah untuk rumah bakteri tadi. Itu adalah filter biologis. Artinya. Biologi. Atau makhluk hidup. Yang membuat filter. Yang dia. Mengubah. Amonia tadi. Menjadi. Bahan yang. Bisa. Ya. Bisa bermanfaat bagi. Tumbuhan. Sehingga tumbuhan menjadi besar. Tanpa perlu ada POC lagi. Nah. Selain. Udara. Selain camber di tadi. Yang penting juga. Jangan sampai. Terkena. Matahari. Langsung. Jadi kalau. Anda di. Tempat terbuka. Harus ditutup camber-cambarnya ini. Salah satu kuncinya juga. Saya ini. Ini. Memang terang ya. Ini. Atasnya. Bagian atas. Tapi ini. Atasnya betul ya. Atasnya. Ada. Atap. Tapi di sampingnya. Transparan. Atap transparan. Jadi untuk tanamannya. Sementara ikan. Ya. Ikan dan. Tempat ikan airnya. Dan cambernya. Camber yang ini. Ditutupi. Dengan. Atap. Yang. Awal. Tapi. Kalau sore ini. Masih terang gitu. Makanya. Perlu ditutup lagi. Dan. Ini. Muncul. Apa. Lumut. Karena. Beberapa kali. Saya. Buka. Gitu ya. Saya buka. Karena saya sering. Apa ini. Kadang-kadang. Tidak ditutup lagi. Sering saya bersihkan ini. Itu. Dikuras. Karena ini. Cepat sekali kotornya ya. Cepat sekali kotornya ya. Makanya sering dikuras. Yang ini paling sering dikuras. Maka dia. Muncul. Apa. Lumut. Dan ini. Tidak. Baik ya. Tidak baik sebenarnya. Makanya sering-sering ditutup. Seperti ini ditutup. Karena kalau terbuka. Bakterinya juga. Akan ikut mati. Rentan. Bakteri. Yang untuk pengurai ini. Yang tugasnya melakukan dekomposisi. Bagi. Di chamber-cumber ini. Akan. Mudah mati. Apabila. Terkena sinar matahari. Jadi dia harus ditutup. Dan. Kalau dianggap kurang. Selain ada atap tadi ya. Yang di atas. Juga ada tutup ini. Karena. Ya. Perlu di lihat di sana ya. Itu. Itu matahari sore. Ini juga ya. Matahari sore. Siang ya. Siang. Nilai sore. Itu. Bisa. Berbahaya. Bagi. Bakterinya. Dan kalau bakterinya mati. Otomatis. Tidak. Baik. Bagi. Tanamannya juga. Termasuk. Lumut-lumut ya. Lumut-lumut ini. Kalau dia berkembang. Dia akan. Mengambil. Oksigen. Yang. Akan. Mengurangi oksigen. Untuk ikannya nanti. Kalau. Siang hari. Dia malah menyerap. Nitrogen. Malam hari. Dia menyerap. Oksigen. Sehingga. Ketika pagi harinya. Malam harinya setelah menyerap oksigen. Lumut-lumutnya. Pagi harinya. Ikan akan kekurangan. Oksigen. Dan ini. Tidak baik bagi. Pertumbuhan ikan. Juga. Tanaman yang memang. Perlu oksigen juga. Makanya. Kalau ingin maksimal. Ditutup. Ditutup. Agar. Bakterinya. Bekerja. Dengan baik. Dan. Tidak ada. Tanaman yang lain. Kalau lumutnya tumbuh di kolam. Tidak apa-apa. Atau lumutnya tumbuh di tempat lain. Tidak apa-apa. Yang di bagian-bagian. Cambor. Tapi itu sebenarnya. Untuk. Nutrisi tanaman yang lain. Bukan. Untuk lumut. Nah. Ada memang. Satu kolam lagi ya. Saya gunakan. Memang untuk. Menumbuhkan lumut. Menumbuhkan lumut. Untuk. Pakan. Ikan. Karena nila itu suka sekali dengan lumut. Nanti dalam video lainnya. Akan saya. Terangkan. Cambor-cambor ini. Memang. Perlu. Di. Dihindari dari. Sinar matahari. Langsung. Dan kalau dianggap kurang cukup. Maka. Bisa ditutup ya. Misalnya dengan. Tutup begini. Atau. Kita tutup lebih ekstrim lagi gitu ya. Sehingga. Airnya betul-betul. Sejuk. Tidak terkena matahari. Benar-benar tidak terkena matahari. Dan bakteri baik itu. Nitrobacter. Atau nitrosomonas. Itu bisa berkembang dengan baik. Termasuk. Bakteri. Yang. Kita. Tambahkan. Dan itu saya anjurkan ya. Bakteri baik yang kita. Tambahkan. Misalnya yang ada. Di EM4 ya. Lactobacillus. Kacistrena. Itu. Bakteri yang. Bagus lain kali kita bahas. Di sini. Kadang-kadang saya menerapkan itu. Tapi. Yang ini saja. Sebenarnya sudah cukup. Lebih bagus lagi. Kalau kita tambah. EM4. Atau bakteri baik lain. Jadi pada prinsipnya. Rumah bakteri ini. Paling tidak. Merupakan rumah yang nyaman. Bagi bakteri untuk berkembang. Yang pertama. Syaratnya tentu. Harus terhindar dari sinar matahari. Langsung ya. Diusarkan benar. Dan yang kedua. Ada oksigen. Seperti ini. Ada oksigen yang. Membuat. Dia. Hidup. Bisa lebih nyaman. Karena dia bersifat. Aerob ya. Memang bisa juga. Kita. Tidak. Menggunakan oksigen. Tetapi. Beberapa bakteri. Yang tumbuh. Yang berkembang. Dengan sistem. Tidak ada oksigen itu. Atau anaerob. Itu merupakan bakteri yang. Jahat. Atau bakteri yang kurang baik. Makanya. Kalau kita ingin menumbuhkan bakteri baik. Sebaiknya menggunakan. Oksigen. Dengan cara aerob itu. Nah yang lebih baik lagi. Memang kita kondisikan. Bakteri baiknya. Seperti. Memasukkan. M4. Atau. Bakteri. Lactobacillus. Iya. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih. Atas. Perhatian saudara-saudara. Sahabat semuanya. Silahkan. Like. Share. Dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax